Puluhan keluarga pasien PDP Corona di kota Makassar, Sulawesi Selatan mengambil paksa jenazah keluarga mereka dari rumah sakit Stella Maris minggu malam. Mereka menggotong jenazah beramai-ramai dan mengiringnya dengan berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor. Keluarga pasien meyakini bahwa jenazah keluarganya itu bukanlah pasien positif Corona. Video aksi ini sempat diunggah di media sosial oleh warga yang merekamnya. Menurut polisi, pengambilan paksa jenazah pasien PDP Corona warga kejabatan Mariso, kota Makassar tersebut perlu diketahui dan dilaporkan pengelola rumah sakit setelah jasad yang dibawa keluar keluarganya. Ternyata sampai di rumah sakit jenazahnya sudah diambil paksa oleh keluarganya. Setelah itu kami mengambil data ke pihak rumah sakit, bahwa yang bersangkutan PDP COVID umurnya sekitar 53 tahun. Kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di kota Makassar pada 3 Juni lalu. Satu jenazah berstatus pasien dalam pengawasan yang meninggal di rumah sakit dari Makassar diambil paksa keluarganya. Dalam rekaman CCTV, tampak tujuh anggota keluarga pasien menerobos masuk ke ruang ICU dan menggotong jenazah keluar ruangan. Pihak rumah sakit tidak bisa berbuat banyak karena keluarga pasien datang dengan jumlah sekitar 40 hingga 50 orang dan membawa senjata tajam. Keluarga keberatan jika jenazah dikuburkan dengan protokol COVID-19. Kebetulan pengamanan kami di sini terbatas dengan hanya sekuriti. Mereka datang sempat ambil jadi baru petugas dari gugus datang. Jadi sebenarnya hanya beda waktu, mungkin satu menit lah itu. Mereka sudah keluar dari pagar, baru tim yang datang. Usai peristiwa ini, rumah sakit dari Makassar mengintensifkan penjagaan untuk keluarga pasien yang hendak masuk agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan, CNN Indonesia.